selamat menikmati bukan tentang memotong bahan dan bukan juga review bahan lainnya tetapi di video kali ini saya akan unboxing sebuah paket yang sudah dikirim melalui JTR dan barang ini dikirim dari kota Bandung ke kota Tanggerang itu tidak lama menggunakan JTR itu cuma 2 hari saya waktu itu ordernya tanggal 16, 17, 18, tanggal 18 sore itu sudah diantar sama abang kurir dari JTR dan bisa kita lihat ini sudah di packing kayu dan wih gila kokoh banget nih kalau menurut saya ini toko gila safety banget ini cara packing kayunya ini kokoh banget kokoh ini apanya ini oke dan ini packingannya ini kokoh banget rapih banget nyaris tidak ada yang cacat sama sekali plastiknya pun dia masih utuh banget dan kita langsung akan unboxing pakai apa ya apa pakai gargaji gargaji mesin apa pakai paduk wah ini karena besar nih apa pakai tang oke kita tiga-tiganya menggunakan alat ini untuk unboxing paket yang satu ini karena ini menggunakan kayu yang lumayan kokoh oke sekarang kita robek dulu kita nyari gunting nah guntingnya disini kita akan buka dulu si plastiknya oke ini kayak plastik untuk buah ya oke kita buka dulu kita dari paket ini dapat apa aja yang kita unboxing hari ini dan kenapa saya buat video ini karena ini mencakup untuk konten yang biasa saya buat sehari-hari jadi nanti alat ini bisa membantu entah di bagian mananya ya oke kita singkirkan dulu plastiknya oke dan ini disini sudah dapat paketnya itu ada wifi file pekatnya ini udah ada ininya juga udah ada antennya gitu jadi ini kayaknya bagus banget ini mereknya dari apa ini usb wireless 802 iin apa gitu ya 900 mbps ya ini disini wifi n ya seperti ini ini wireless katanya ini isinya ini dan kita buka dulu oke kita buka pakai oke kita sudah copot satu bayunya oke kita buka pakai oke ini packingannya kokoh banget oke sudah kita buka dan sepi banget ini sepi banget ini pakai kaki ini tuh pakunya tajam tajam ya oke oke kita keluarkan satu persatu oke guys kita akan unboxing satu persatu ini dapatnya apa aja dan dan yes disini kita ada keyboard dan disini ada mouse nya disini 803 kayaknya ini nyala-nyala oke ini keyboardnya ada oke kita sudah tahu ya jadi tadi kita nggak sebutkan di awal unboxing nya itu apa yang mau kita unboxing dan ini yang mau saya unboxing ini adalah PC untuk editing video dari ajahomet jadi selama ini karena ajahomet ini mengedit video itu melalui handphone terus ya mulai dari syuting mulai editing itu semua dari handphone dan Alhamdulillah di akhir tahun 2020 tepatnya di Desember ya Alhamdulillah tanggal 16 saya bisa bisa beli PC buat editing buat editing bahkan PC ini katanya bisa untuk gaming juga tapi yang pasti saya lebih cenderung untuk editing video aja dan juga bisa untuk jualan online shop juga dan ya seperti inilah saya tidak begitu paham ya dengan PC tetapi di video kali ini saya mencoba untuk unboxing nya dan ini kayaknya ini kayaknya nota ya nota dari tokonya oke saya singkirkan dulu oke 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 dapat apa aja di dalamnya dan yang pertama yang saya temukan ini adalah kabelnya untuk power atau kabel si listriknya dan disini colokannya juga aman nyaman terus disini juga safety banget nggak ada masalah untuk disini tadi di belakang wifi nya ya kan udah udah saya sebutkan ini juga dapat kita dari toko ini dan disini saya akan angkat disini saya akan angkat wow wow pelan-pelan oke dan disini kita dapat kita dapat apa ini oh ini kayak buku panduannya gitu oke kita singkirkan dulu dan disini ini kayak bukunya gitu kartu garansi oke 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 ini kartu garansinya kita simpan kartu garansinya nanti biar tidak hilang dan disini kita kita dapat CD mungkin ini untuk install dan segala macamnya mungkin ada di CD ini dan kita amankan lalu kemudian disini wow kita dapat 2 CD guys kita dapat 2 CD juga oh mungkin ini dan kayak ini ini kayak buku-buku saya buku-buku di dalamnya sudah kosong kotaknya seperti ini dan saya akan langsung angkat CVC nya ini tuh penasaran banget saya dengan PC itu oke dan kita langsung buka CVC nya dulu wow wow seperti ini guys penampilan dari sebelah sini ini kayaknya kacanya ini bisa dibuka kayaknya bisa dibuka oke kita jangan buka dulu ya dalamnya itu seperti apa tetapi kita akan lihat nih ini bagian belakangnya wow ini keren banget sih kalau menurut saya wow saya senang banget nih pengen dapat PC gitu kan buat editing video dan ya untuk kebutuhan kebutuhan buat konten lah ini sebelah kanan dan kalau yang ini sebelah depannya seperti ini ya modelnya ini infinity dan disini ini di atas ini ini mungkin disini nih ada kayak powernya mungkin ya kayak power USB terus disini kayak untuk buat cek dan lain-lain lah pokoknya disitu dan oke ini sebelah sini oke kita buka ya kita buka diputar ininya oke wow wow lumayan agak agak susah disini oke kita buka wow wow seperti ini guys dalamnya wow wow dan saya juga kalaupun ada sesuatu yang harus dipasang disini kemana ya nyolok-nyolok ininya gak ngerti juga saya pokoknya seperti ini ya dalamnya wow katanya ini PC gaming katanya ya kan PC buat editing katanya gitu pokoknya nih ini dalamnya oke kita pasangkan dulu pasangan lagi pasangan lagi pasangan lagi disini biar tidak berantakan oke sudah kita tutup lagi dan seperti ini penampakan dari PC nya yang terpenting CPU nya seperti ini dan saya singkirkan dulu disini oke kardus nya kita hilingkan oke kita kita belum unboxing ya ininya wifi nya ya oke kita buka si wifi nya ini wow nah seperti ini ini wifi nya nanti mungkin tinggal dicolok dan ininya tinggal diputar kesini oke nah kurang lebih mungkin seperti ini ini untuk wifi nya nanti dicolok ini ada di lubang USB nya nanti kekit-kekit dan wow ini kok ini oh dari wifi nya juga dapat ini kayak dapat dvd gitu ya driver and user manual oh mungkin ini petunjuknya dvd ini ada juga dan kita mau unboxing si wow ini keyboard nya wow ini keyboard nya oke saya akan ambil dulu disini saya dapat mouse mouse nya ya seperti ini ya seperti mouse pada umumnya ya cuman bentuknya aja kayak kayak robot gitu seperti ini dan kita singkirkan disini oke dan ini keyboard nya keyboard nya juga tidak terlalu mencolok ya 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 standar lah ini seperti ini oke oke tidak terlalu mencolok banget sih maksudnya tidak terlalu wow gitu ya dan seperti ini ya oke dan ini keyboard nya kayaknya enak banget nih disini ada tulisannya DTS mungkin itu merknya kali ini oke dan disini empuk banget kayaknya oke ini untuk si keyboard nya kita singkirkan lagi oke dan disini disini untuk monitor nya kita akan buka untuk monitor nya oke ini monitor nya AOC oke kita kita ambil ini untuk monitor nya di plastik semua ini kayaknya sebelum dikirim udah dicek dulu kayaknya nih udah jadi udah dibuka oke nah kita buka kita buka dan yang saya temukan pertama kali ini adalah kabel untuk ke PC dan ke monitor nya ya ini ini kayaknya sebelah untuk ke PC nya dan sebelah lagi ini untuk ke monitor nya oke ini kabel nya dan disini juga masih ada kabel oh iya ini untuk kabel power atau kabel listrik nya untuk yang itu monitor nya sama ya dengan yang monitor PC nya tadi kita singkirkan ini disini apanya oh ini kita dapat kayak mungkin kalau misalnya oh ini kakinya oke iya ini kakinya dan oke kita ke bawah wow ini tutupnya oke dan di dalamnya sini wow ini monitor nya wow monitor nya lihat ini up monitor nya dan di dalamnya masih ada nih oke ini apanya oh ini untuk kakinya atau tahanan nya nah si monitor nya oke dan di dalam sini ini masih ada seperti biasa kita disini dapat ya karya kartu garansi nya juga nih kita dapat kartu garansi AOC monitor dapet kartu garansi dan ini biasa kitab-kitab buku panduan dan ini petunjuk penggunaan juga oke oke ini ini dari cara petunjuk penggunaan nya dan kita akan lihat disini monitor nya monitor nya monitor nya ini 22 inci ya kalau gak salah kemarin keterangannya 22 inci dan nah seperti ini oke ya agak cembung gak sih menurut bunda cembung apa maksudnya cembung ke dalam gitu apa datar datar kayaknya agak cembung sih ya oke ini disini bisa dilihat nih E2270S gitu ya apalah itu pokoknya AOC 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 oke mungkin nah ini mungkin kesini nah seperti itu dan nah yang ininya mungkin ini ke belakang sini oh gitu doang oke cara pasangnya oke dan ini penampakan dari belakang seperti ini oke dan ini penampakan dari depan seperti ini seperti ini oke dan ini PC nya oke dan disini keyboard nya kita ambil keyboard nya disini keyboard nya nanti cara masangnya itu kurang lebih seperti ini disini keyboard nya dan disini mouse nya oke seperti ini ya unboxing PC kita kali ini dan ini PC buat editing kontennya aja home made dan semoga kontennya kita ini selalu bermanfaat tentunya untuk banyak orang dan mudah-mudahan dengan PC ini kita lebih semangat lagi membuat konten dan lebih semangat lagi kita untuk berbagi seputar tutorial jahit menjahit dan lain-lain dan oke semoga video kali ini bermanfaat dan nanti di video keduanya cara instalasi sampai nyalanya itu seperti apa dan di video kali ini kita cuman unboxing aja jadi isinya itu seperti ini dapetnya kita jadi lengkap semua ini udah dapet jadi cuman tinggal colok tinggal disambungin ke wifi jadi nanti langsung nyala semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu support kita ya dengan subscribe like comment dan share see you next video sub indo by broth3rmax